Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bungkarno di depan gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo berkatakan, patung tersebut dibuat untuk bergedam Bungkarno saat menjadi Inspektur Upacara dalam hari Angkatan Perang Pertama, 5 Oktober 1946 silam. Soekarno sebagai panglima tertinggi pertama di Indonesia, memimpin upacara tersebut dengan mendunggang Kuda. Peresmian patung tersebut juga bertempatan di gada hari lahir Soekarno. Proklamator keberdekaan itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Penele, Surabaya. Peresmian itu diwakil oleh sejumlah keluarga besar Soekarno. Megawati sebagai salah satu perwakilan keluarga mengapresiasi Kementerian Pertahanan atas pendirian patung Bungkarno Daikuda. Megawati juga mengenang momen bersejarah di balik patung tersebut. Saat itu ia diceritakan oleh ibunya Fatmawati bahwa Soekarno awalnya tidak bisa menunggang Kuda. Namun demi memimpin upacara itu, Soekarno minta dicarikan Kuda yang jinak dan belajar menungganginya. Kebetulan, peresmian patung Bungkarno bertepatan pada peringatan kelahiran beliau yang ke-120 tahun. Jadi, sungguh menurut kami keluarga sangat istimewa. Momentum ini tidak hanya mengingatkan seluruh perjuangan Putra Sang Fajar tersebut bagi seluruh ide gagasan cita-cita dan perjuangan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih telah menonton!